selamat menikmati oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah di tempat yang terang oke guys oke, Assalamualaikum guys welcome back to my channel pagi ini gue udah disentuh lagi wah itu gunung salah kelihatan kelihatannya kelihatannya oke guys jadi ceritanya itu kemarin terakhir video gue tuh malam di dalam mobil kenapa gak lanjut karena ada insiden ketika gue mau lanjut dari tempat makan terus kita mau napaktilas ke dinas bokap armed 5 di Cipanas melalui jalur Cipamingkis ya dari gunung pancar tuh lurus aja gitu lah singkat cerita ini ada pesan mistisnya sih, meskipun ya menarik aja sih buat dibahas jadi ceritanya itu adalah ketika kita habis sholat hasar sebelum kita menuju ke Cipanas melalui jalur Cipamingkis itu itu si kepanakan gue si Rizky udah bilang maunya pulang aja gitu kan bokap juga udah bilang mintanya pulang tapi yang lain buat lanjutin perjalanan oke trrrr singkat cerita tracknya itu tanjakan terus tanjak dan kondisi mobil satu mobil itu ada tiga empat lima 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 padahal sebelum-sebelum ditanjakan itu itu posisinya ketengah ketengah dan kanan kirinya tuh on 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 tv gitu itu gak nanjak posisi berkabel malam dari lapu selain jahatnya ya udah lah kita turunkan semua dari mobil siapa tau kan dengan beban muatang yang berkurang mobil bisa naik nanjak terus gue juga nyari batu di bawah nah uniknya disini nih saat gue ke bawah itu ditemuin mas-mas pemuda gitu ya kenapa? ditanya gitu dia bilang kurang momentum saat nanjak jadi lagi nyari batu buat ganjel dia bilang gitu ya terus gue berlalu gue nyari batu batu udah darah-darah ke sekitar situ nah kejadiannya gini disaat kan yang turun dari mobil itu ada gue bokap nyokap kakak gue yang pertama di dalam mobil itu ada kakak ipar gue sama kakak gue yang bawa mobil nah singkat cerita tuh kakak ipar tuh cerita ada seorang sosok bapak-bapak dari arah atas tapi kakak ipar gue gak 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 nge sama paras orang kanya tuh tapi dia bilang gini permisi neng gitu nah ternyata kalo dirunut-runut akhirnya kan kakak ipar gue cerita pas gue udah turun gunung tuh ya karena posisinya gue saat berhasil naik gue kembali jadi buat untuk memutuskan kembali dari gak jadi napak tilas lah singkat ceritanya nah pas udah turun gunung cerita kakak ipar gue tadi liat itu gak apa namun bapak-bapak terus ngomong bilang permisiinnya pada saat kita ditanjakan mau gue gitu kadang engeh posisinya saat itu gitu kan dan memang setelah kita memang gak lupa berdoa gitu cuman memang anehnya tuh pada saat ditanjakan itu aja padahal tanjakannya gak begitu tinggi gak begitu udah vertikal vertikal gitu ya tapi gak bisa nanjak gitu meskipun udah dua orang di dalam mobil tapi susah nanjak nah setelah bapak-bapak itu lewat dan kakak ipar gue baca-baca A'udzubillah 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 kalimat hitam A'udzubillah kalimat hitam dan gue saat itu posisinya di sebelah kanan kakak gue driver gue agak megang pintu buat dorong gitu bisa guys alhamdulillah nya jadi ya mistisnya sih kayaknya pas di tengah-tengah gunung itu kanan kirinya kayak ada berat gitu ya kayak ada yang nahan gitu padahal di dalam mobil itu udah sisa dua orang udah diganjak juga pake batu dan CC mobilnya juga besar gitu jadi ya pesan moralnya kalau kita di daerah yang baru kita datangi pesan moralnya ada beberapa pesan kalau yang baru kita datangi kita jangan lupa bilang permisi kepada Tuhan kepada Tuhan ya makhluk Allah kan makhluk-makhluk gue itu kan makhluk ciptaan Allah juga terus kalau memang lagi berkabut jangan paksakan buat nganjar berhenti dulu dan kalau memang waktunya maghrib berhenti dulu lebih baik itu sih kisah mistisnya percaya nggak percaya tapi ya sih sebenarnya positif aja tapi untuk menarik dibahas sih seru aja oke gitu guys kisah mistisnya nah terus selanjutnya gue mau ke bawang sayur gue mau beli bawang merah bawang putih cengek buat bikin mie tek-tek ya gue teg keseruan gue guys oke Assalamualaikum guys oke kita akan belanja ke warung sayur mau beli kebutuhan buat dimasak oke oke kita jalan kaki dulu guys buat ke depan nah saran gue kalau lagi nge-vlog di jalan posisinya kalau bisa diarah yang berlawanan arah dalam arti ada motor dari sana kita jalan kesana karena kalau misalnya kita ada di posisi sebelah itu kondisinya takutnya di jambret guys lu lagi megang handphone lu lagi megang action cam lu lagi megang sesuatu dari belakang nggak kelihatan kan kan kalau dari depan kita bisa ngelihat wah udah dipotong rumput-rumput bagus juga guys betul ya guys pohon gitu guys jadi kalau bisa diarah yang berlawanan baik lu lagi mau ke alfa atau kalau pokoknya lagi di jalan raya lah yang padat itu kalau bisa kondisinya lawan arah oke kita jalan dulu ya guys ya sebelumnya tukang sayur kebetulan tukang sayur di depan tukang sayur di depan kita muka sebelum kesini kita kesitu dulu ketukan indomark kita mau ke mau beli mie goreng buat bikin tek tek eh gue ngasih tau ya yaudahlah bocoran ini dia indomark indomark ini dia ni guys ah jumbo guys yang kecil yang kecil yang kecil yang kecil sebiak aja lah kita beli empat ikan beli apa lagi ya bumbu-bumbu saus kali ya iya saus kita beli sausnya apa ya takut pedesan lagi lagi masak pedesan kan kasihan yang makan yaudah kita coba abis sih mas ini bisa mas? ada komiknya oke guys ngantri dulu ya sampai bayar oke guys sudah kita lanjut beli sayur sayur, sayur, sayur beli sayur, beli sayur motor rio Kang bong merah dong ada gak? bong merah 3.000 bong merah 3.000 bong putih 3.000 3.000 ע 陳 3.000 szk cengek ada kena cengek? ada tadi kabung aku mana? 5 ribu 5 ribu? iya, 5 ribu iya, 6 ribu udah itu aja kabah sebelas ya? iya mana untuk tadi itu gue? wuhuuu ya ya gimana ini dia ini guys sudah guys kita balik tapi tomatnya kurang kita sekarang kembali ke rumah kita balik dulu guys kembali ke rumah tuh rumahnya untuk kelihatan dari sini kelihatan lampu nyala terus gak ditempatin sayang mending di kontrakin masih kosong lahan itu rumahnya depan ya syukuri apa yang ada oke oke kita lanjut nanti di dapur oke kita lihat masak apa masak apa guys kasih tau tadi ya masak oke lah nanti kita coba komen dari keluarga enak apa enak apa enggak masakan gue oke guys kita kembali sudah di rumah di dapur kita akan kita akan persiap pegang bahan-bahannya oke oke ada cucian yang belum dicuci mafe guys oh ya sudah di bawah cuci tangan dulu oke kita mau buka ini bahan-bahannya apa aja sih yang dipersiapkan ini ini rencananya mau bikin ngetek-tek guys ini pisau hehehe dimut-dimut guys indomie kecap ada cengek saus tapi kayaknya gak apa-apa bawang merah bawang putih ini kita kupas dulu nanti guys kupas kita besihin sama telur guys ini dia oke nanti kita pakai timelapse aja ya guys untuk bikinnya karena ya udah cukup panjang sih nanti kita lihat nanti pakai timelapse atau enggak oke check it out masak mie tek tek oke guys sebelum kita oseng bumbu ini kita potong-potong mini gitu guys ya guys bikin lagi selanjutnya guys ya pantengin terus kita 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 baik kita 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, langsung aja kita coba ya, kita makan pakai nasi belakar, campur mie goreng. Kita coba aja guys, enak gak? Kita coba mie gorengnya dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih telah menonton! Bagi dia gak suka kecap sih oke sih. Mie nyomoknya. Bagi yang suka kecap, kurang. Karena manis-manisnya agak kalah sama pude saus. Hmm, dibakar dulu guys. Enak! Ini beli keluar tetangga. Tekstur ayam ini enak ya. Sambelnya ya pas. Gak terlalu pedas. Ini ada sambelnya lagi, sausnya lagi. Cuman gue gak pakai. Karena ribet. Enak sih. Oke guys. Sekian segitu. Tentang. Tentang. Tentang masak-masak. Hari ini. Ikutin terus vlog gue. Ya, iseng-iseng aja kalo lagi gabut. Jangan lupa di like, comment, dan susbrik ya. Oh iya. Jangan lupa juga. Prokes ketat. Karena omikron sudah ada. Tadi kebetulan gue gak pakai masker. Karena lagi pada dicuci. Dan gue juga gak deket-deket sama orang jauh. Tapi jangan dicontoh ya. Kalo bisa seusah mungkin ditutup pakai sarung atau apa. Pokoknya jaga terus prokes ketat. Jangan kasih gendor. Minimal 3M. Pakai masker. Menjauhi jarak. Serta mencuci tangan dimanapun kita berada. Minimal kita buat sanitas. Oke. Ikutin terus. Jangan bila ada kesalahan kata. Tautin. Yang salah-salah kata. Tindakan. Mohon maaf. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Tung.